PEMIRSA BERIMAN Bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau sesama saudara kandung atau saudara tiri. Di Asia Selatan, tepatnya di Pakistan, telah diperkirakan 75 persen pasangan yang menikah memiliki hubungan kerabat, dan kurang lebih 50 persen menikah dengan sepupunya sendiri. Dengan pernikahan sedara, maka mereka dapat memetakan jodoh dari keturunan-keturunannya, sehingga keturunan mereka tidak sulit mencari jodoh karena berkurangannya komunitas. Lalu sebenarnya, bagaimana Islam menanggapi pernikahan sedara? PEMIRSA 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 Memang merupakan fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Seorang laki-laki membutuhkan wanita, begitu pula sebaliknya. Wanita membutuhkan laki-laki. Ini adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Untuk itu, Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai media untuk menata hubungan kedua insan, agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia. Islam menganjurkan untuk menikah, sebagaimana yang disampaikan dalam firman Allah yang artinya, Maka kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Quran Surah An-Nur, ayat 32 Rasulullah SAW telah berwasiat sekaligus mengajak kepada para pemuda yang telah mampu dalam hal kemapanan dan nafkah untuk menikah. Faktor yang mendorong agar remaja menikah adalah supaya mereka tidak terjerumus dalam perzinaan. Dalam pernikahan Islam, ada hal-hal yang diperbolehkan, ada pula yang dilarang. Hukum pernikahan adalah sunnah, namun dapat menjadi wajib, makruh, atau bahkan dapat menjadi haram. Sama halnya dengan diharamkannya pernikahan sedarah. Lalu, mengapa pernikahan sedarah atau inses termasuk pernikahan yang dilarang? Pemirsa beriman, Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal yang diharamkan dalam Islam, kecuali hal tersebut mengandung mudarat. Walaupun dari segi tertentu terdapat manfaat, tetap saja mudaratnya lebih besar. Jika mudarat tersebut tidak langsung menimpa diri sendiri, ia bisa menimpa keluarga atau masyarakat luas. Begitu pula pada inses, bahwa ada penemuan inses dipraktekan dalam masyarakat tertentu untuk menjaga keunggulan garis keturunan dan ternyata tidak ada akibat negatif. Hal itu tidak berarti bahwa secara logika inses menjadi sah-sah saja. Namun bisa saja dalam segi garis keturunan terdapat bahaya, baik kejiwaan dan moralnya. Di dalam Islam, beberapa pernikahan yang diharamkan, yaitu tercantum dalam firman Allah SWT yang artinya, Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandumu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 23. Dari ayat tersebut, dapat diketahui orang-orang yang haram untuk dinikahi, yaitu ibu kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, tante dari pihak bapak, tante dari pihak ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki kita, keponakan perempuan dari saudara-perempuan kita, ibu yang menyusui kita, saudara perempuan sepersusuan, mertua perempuan, anak diri yang ibunya belum diceraikan dan menantu. Alasan agama Islam melarang perkawinan beda agama juga dilandasi dengan penelitian ilmu biologi. Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan saudara ini memiliki resiko lebih besar menerita penyakit-penyakit genetik tertentu, terutama yang sidat penurunannya, autosomal, resisif. Pada sifat penurunan seperti ini, pembawa atau karir tidak akan menunjukkan tanda-tanda penyakit apapun. Sementara itu, karena orang-orang dalam satu keluarga memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami-istri yang memiliki hubungan saudara juga memiliki resiko membawa materi genetik yang sama. Dan jika salah satu adalah karir atau suatu penyakit autosomal resisif, maka terdapat kemungkinan bahwa yang lain juga pembawa. Seberapa besar kemungkinannya bergantung pada seberapa dekat kekerabatannya. Ada pun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan, yaitu buta warna, hemofilia, thalassemia, alerhi, albino, asma, diabetes, kuguguran, idiot, dan masih banyak lagi. Dari penjelasan tersebut, maka sudah jelas pernikahan inses atau sedarah dilarang. Bukan hanya dalam agama Islam, namun juga dalam kesehatan biologis. Karena pernikahan sedarah dapat mengakibatkan penyakit genetik pada keturunan kita. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang dunia pernikahan. Sehingga kita dapat senantiasa berada di jalan Allah SWT. Amin. Jadi memang yang diharamkan untuk dinikah itu ibu kandung, saudara kandung wanita gitu, walaupun pria gitu. Terus tante juga gak boleh. Dan yang pasti saudara persusuan juga gak boleh dong. Gak boleh juga. Dan itu memang dijelaskan di surah Anisa ayat 23 tadi ya. Dan memang kalau misal kita fikir lagi, Islam itu adalah agama yang sempurna. Ketika Islam melarang suatu, Allah melarang suatu ya, pasti ada suatu mudarat disitunya gitu ya. Jadi memang harus kita hindari. Nah satu hal lagi, memang tadi banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika, tidak hanya Islam yang melarang, tapi di dalam sisi medis ya, banyak juga hal-hal yang tidak kita inginkan ketika memang ada saudara-saudara menikah gitu sih ya. Tadi sampai ada yang idiot, ada yang albino dan yang lain-lain ya. Penyakit genetik ya. Penyakit genetik benar sekali. Oke, semoga ini bisa menjadi pencerahan yang baru lagi untuk kita pemirsa. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali tetap di Berita Islami Masa Kini.